Selanjutnya pemirsa hasil voting sidang pleno, PBB memutuskan 143 dari 177 negara menerima Palestina sebagai negara merdeka dan menjadi anggota baru PBB. Sidang pleno Majelis Umum PBB ke-49 digelar Jumat pagi waktu New York, Amerika Serikat. Dalam sidang tersebut, tindakan ilegal Israel di Jerusalem Timur dan wilayah Palestina jadi salah satu topik utama sidang. Majelis Umum PBB juga telah melakukan voting mengenai resolusi yang akan memberikan hak dan keistimewaan baru kepada Palestina. Dari 177 negara yang mengikuti sidang, 143 negara menerima Palestina sebagai negara anggota PBB. 9 negara menolak dan 23 negara lainnya abstain. Ini merupakan sejarah baru di mana mayoritas negara-negara dunia telah menerima Palestina sebagai sebuah negara merdeka yang berhak menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan demikian, Palestina bisa menjadi anggota ke-194 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hasil sidang ini tidak seperti sidang Dewan Keamanan PBB. Tidak ada hak veto di Majelis Umum yang beranggotakan 193 negara. Excellency's Distinguished Delegates Decades ago Ya, jadi Alhamdulillah baru tadi siang, pukul 11 waktu New York, anggota Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi mengenai admission of membership. Dan Alhamdulillah resolusi itu ditukung oleh 143 negara dan disko-sponsori oleh 77 negara termasuk Indonesia. Jadi pada intinya resolusi ini memuat berbagai langkah dan berbagai hal. Dan hak dan keistimewaan bagi Palestina yang saat ini statusnya merupakan State Observer kepada UN. Namun haknya dengan resolusi ini, haknya menyerupai hak-hak negara anggota penuh kepada UN. Kecuali hak untuk bisa melakukan voting. Beberapa hak yang ada, yang disepakati dalam resolusi tersebut, antara lain memberikan Palestina tempat di mana mereka akan sekarang duduk di antara negara anggota PBB. Jadi pertemuan-pertemuan seperti Majelis Umum PBB. Selain itu, Palestina juga berhak untuk bisa mengajukan resolusi di berbagai komite di SMU PBB. Dan juga Palestina dapat menjadi ko-sponsor berbagai resolusi yang diajukan, baik itu di UN maupun di berbagai komite lainnya. Satu hal yang penting juga untuk diketahui ini kan resolusi ini sebenarnya merupakan resolusi perantara sebelum proses keanggotaan penuh Palestina sebagai anggota UN. Dan dalam resolusi tersebut juga meminta agar Majelis Umum PBB kembali meminta Dewan Keamanan untuk melakukan pertimbangan terhadap keanggotaan penuh Palestina sebagai anggota PBB. Informasi terkini terkait hasil sidang umum PBB kita tanyakan langsung kepada reporter TV One, Yandri Subekti. Langsung dari New York, Amerika Serikat. Yandri, selamat pagi waktu Jakarta. Siapa saja negara-negara yang menolak Palestina masuk sebagai anggota baru PBB? Ya, Idul dan Pak Timah saat ini seperti yang Anda terlihat di belakang saya adalah Pak Kas Musa PBB dan hingga saat ini sidang Majelis Umum PBB darurat yang ke-10 masih berlangsung. Dan tadi seperti yang dilaporkan, pemungutan suara atau voting sudah dilakukan sekitar pukul 11 dan ada memang 9 negara yang menolak. Termasuk diantaranya tentunya adalah Amerika Serikat dan Israel dan juga sejumlah negara, beberapa negara di Eropa. Untuk detil pastinya, tadi saya belum sempat untuk melihat. Namun, Idul ini adalah merupakan salah satu langkah kemajuan yang cukup bagus, cukup baik bagi Palestina. Nah, di mana ini adalah merupakan seperti yang tadi disampaikan oleh Duta Besar RT untuk PBB, di mana juga saat ini mungkin sedang memberikan bidato seperti negara-negara lain dalam sesi debat terbuka. Di mana, dari hasil resolusi yang disetujui oleh sebagian besar dari anggota PBB tersebut, Palestina saat ini memiliki hak istimewa yang sangat sama atau mirip sekali dengan anggota penuh PBB, hanya satu saja yang masih belum bisa dipenuhi, yaitu memiliki hak suara atau memberikan voting pada setiap ataupun hal-hal resolusi di sesi-sesi atau pertemuan majelis PBB. Sedangkan yang lainnya adalah persisama dengan anggota penuh PBB. Dan hasil, salah satu hasil resolusi yang terima kasih tadi juga, akan meminta ataupun sebagai tambahan ataupun pertimbangan untuk TK PBB nantinya dalam pertemuan yang membahas masalah keanggotaan Palestina untuk kembali mempertimbangkan Palestina sebagai anggota PBB, karena seperti di Kesawi bulan lalu, dalam bidang TK PBB yang membahas ataupun membahas terkait keanggotaan Palestina sebagai anggota PBB, meskipun sebagian besar anggota Dewan Keamanan PBB saat ini menyentuhi, namun karena hak voting, hak veto dari Amerika Serikat yang menolak akan draft tersebut, akhirnya Palestina masih belum bisa menjadi anggota PBB. Dan diharapkan nanti ke depannya Dewan Keamanan PBB akan kembali menggelar pertemuan yang membahas ataupun untuk menyempakati ataupun memberikan, mengadakan voting akan keanggotaan Palestina di PBB tersebut, dan semoga apabila disetujui nantinya ini akan dibawa ke bidang Majelis Umum PBB untuk kemudian disahkan ataupun disetujui Palestina sebagai negara anggota penuh PBB. Ya Tri, berarti hasil voting ini belum sepenuhnya memberikan Palestina anggota penuh PBB. Lalu dampak nyatanya bagi Palestina dari hasil voting ini apa? Ya, memang benar sekali. Masih keputusan keanggotaan penuh Palestina ini bergantung dari sidang atau pertemuan Dewan Keamanan PBB dan diharapkan tentunya akan segera dilangsungkan. Namun, seperti yang tadi saya sampaikan, dalam resolusi yang disepakati di sidang Majelis Umum Darurat yang ke-10 PBB hari ini, juga di mana dalam resolusi tersebut, sebagian besar atau hampir seluruh anggota PBB memberikan hak istimewa, hak khusus kepada Palestina, seperti sebagai negara anggota penuh, anggota PBB. Dan juga ini adalah merupakan pengakuan bahwa Palestina seperti layaknya negara-negara lain yang merdeka. Fatiman. Yandri, Amerika Serikat tadi Anda sebutkan salah satu dari yang negara yang menolak voting tersebut. Apa alasan yang dikemukakan dari Amerika Serikat dan bagaimana tanggapan Amerika Serikat dari hasil voting ini, Yandri? Ya, karena masih berlangsung beberapa jam yang lalu, namun dari informasi yang kami peroleh juga dalam debat bidang Majelis Umum Terkipas tadi, di mana Amerika Serikat ini yakin bahwa untuk menyelesaikan konflik yang berlangsung dengan negara Israel dan Palestina, ini bisa diselesaikan dengan langsung menggelar pertemuan atau berkesempatan yang melibatkan secara langsung ke dua belah pihak dan tanpa harus membawa ataupun seperti yang dilakukan dalam sindang Majelis Umum PBB ini, di mana mendorong keanggotaan Palestina menjadi anggota PBB. Seperti itu yang sempat saya, tadi saya perhatikan dari jalannya pertindangan, dan nanti akan kami update kembali, apa yang nantinya akan dilakukan ataupun kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah Amerika Serikat pasca dari keputusan voting di sindang Majelis Umum PBB darulah ke-10 di New York tersebut. Baik, terima kasih Arie Subbakti mengambarkan langsung dari New York, Amerika Serikat, dan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu adalah kata yang paling cocok untuk video reaksi kali ini, yaitu dengan pengakuan dari dunia internasional yang terangkum di dalam badan yang namanya PBB, bahwa ada mayoritas dari negara-negara yang hadir saat sidang PBB ini mendukung kemerdekaan dan keanggotaan baru di forum PBB. Tentu pengakuan ini adalah satu hal yang merupakan sejarah bagi Palestina itu sendiri setelah sekian lama, puluhan tahun ya, pengakuan tersebut tidak pernah bisa tersentuh. Jadi hal ini adalah satu hal yang membanggakan, terutama juga bagi kita, bagi negara Indonesia, karena salah satu yang mengusungkan dan mengusulkan pengakuan keanggotaan baru di PBB ini adalah negara kita juga. Nah, ini adalah salah satu perjuangan dari bangsa Indonesia yang diwakili oleh pemerintah Indonesia untuk pengakuan secara internasional kemerdekaan dari Palestina. Tentu perjuangan melalui jalur politik ini atau melalui jalur diplomasi ini sudah cukup berhasil, walaupun belum 100% berhasil, karena masih dianggap belum menjadi anggota penuh di Dewan Persyikatan Bangsa-Bangsa. Nah, dengan langkah seperti ini akan mempermudah bagi Palestina untuk memperjuangkan kemerdekanya secara penuh melalui diplomasi secara internasional, selain perjuangan melalui angkat senjata. Ya, jadi sejarahnya ini sangat mirip dengan perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia berjuang yaitu dengan mengangkat senjata dan juga melalui jalur diplomasi. Karena kedua jalur ini memang harus ditempuh, ya, perjuangan ini harus ditempuh kedua-duanya. Karena apa? Karena perjuangan fisik itu tidak akan ada gunanya ketika tidak ada pengakuan secara politik, secara diplomasi terhadap negara-negara yang lain di dunia ini. Dan ini sangat penting sekali. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi semakin mempercepat dan mempermudah bagi Palestina untuk bisa membangun negaranya sendiri, untuk bisa berjuang di dalam menentukan kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Palestina itu sendiri. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis komentarnya di kolom komentar. Mudah-mudahan ini menjadi satu berkah buat kita semua, buat Indonesia, buat Palestina, dan buat dunia. Nah, daripada ini aja dulu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.